Remaja yang seharusnya sedang dalam usia puncak menggapai kesuksesan, kini malah berulah menjadi pelaku kejahatan. Mengapa pelaku kriminal kini didominasi usia produktif? Berikut laporan khas redaksi. Tertangkapnya dua orang pelaku pembajakan angkot M06, yang menyebabkan satu penumpang meloncat ketakutan hingga tewas, kembali membuat publik tercengang. Pelaku kejahatan ini ternyata masih berusia muda. Pemuda 20 tahun yang sedang mabuk ini nekat menodongkan pisau dapur di sebuah angkot jurusan kampung Melayu Gandaria, hanya karena tidak terima, diberi uang 20 ribu rupiah ketika menodong penumpang. Sebelumnya, Saat, Briand, dan Deden, pelaku pemerkosaan seorang ibu rumah tangga di angkot yang diganjar Fonis 10, 5, dan 8 tahun, juga masih berusia belia, masing-masing 19 dan 17 tahun. Tidak hanya memperkosa, pelaku juga merampas perhiasan dan uang korban, sebelum akhirnya membuangnya di Cikes Bogor. Sementara empat orang remaja juga terbukti melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap sepasang ayah dan anak Jordan Datumoron dan Edwan. Empat remaja ini nekat membunuh karena terlibat hutang pihutang dengan korban. Hah? Botong layarnya pakai apa? Tidak. Tidak. Botong layarnya pakai apa? Botong layarnya pakai apa? Tidak. 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 Sebuah tanda tanya besar kemudian muncul. Mengapa para remaja berusia muda malah mudah terjebak dalam tindakan kejahatan mulai dari penodongan, rampokan, perkosaan, bahkan hingga pembunuhan. Jadi probabilitas untuk tidak tertangkaplah yang dalam hal ini menjadi pertimbangan utamanya. Dia tidak peduli dengan misalnya bagaimana masing-masing korbannya atau bagaimana agar tidak berusak lingkungan. Nah tidak, tapi yang penting adalah bagaimana secara selamat gitu ya. Jadi secara psikologis dia memang masih anak-anak. Tetapi secara fisik dia sudah mampu membuat suatu destruksi pada orang lain yang mematikan gitu. Fenomena metamorfosis pelaku kejahatan yang kian bergeser pada golongan usia produktif memperlihatkan tren pergeseran sikap dan perilaku kelompok muda pada umumnya. Aktivitas negatif yang dulu digolongkan sebagai kenakalan remaja kini sudah berubah wujud menjadi kejahatan remaja. Ironisnya, penyebabnya masih saja berkutat pada lingkaran setan yang sama. Kemiskinan, kesulitan ekonomi, serta keinginan untuk mengikuti gaya hidup glamor ala kaum berpunya masa kini menjadi motivasi kaum muda yang masih labil sehingga lebih mudah digerakkan untuk melakukan aksi kejahatan. Akhirnya, semuanya kembali bermuara pada kontrol sosial, lingkungan, dan kejiwaan kaum muda yang seharusnya dilakukan dengan komunikasi yang hangat antara orang tua dan keluarga dekat agar tidak ada lagi kelompok usia produktif yang keropos digerogoti aktivitas negatif. Pemliputan Trans7